Mall Hewan kurban Haji Doni Sadis What's up bro? Balik lagi dengan gua Bang Ipul Dah lama nih gua ga bikin video nih Hampir 2 minggu lebih kali ya Ceritanya gua mau bikin video lagi ah Karena gua udah merasakan duit AdSense 2 AdSense 2 enak kan duitnya katanya Enak duitnya, gurih-gurih gitu Enak buat di... Buat makan, buat kewartak Buat beli kambing lagi juga enak Nah karena itulah gua mau bikin video lagi nih Nah ceritanya nih Gua abis sholat jumat Liat dong dress code gua Seh Ala-ala anak Dubai Semoga aja kayak anak-anak Dubai kan Kayak sultan gitu Gua setelah sholat jumat ini Memang tadi niatnya mau ngeliat Sapi Nah yang gua mau liat itu Sapinya Haji Doni cuy Siapa itu Haji Doni Orang Cisalak, Cimanggis, Cibubur Itu udah kenal banget Siapa itu Haji Doni Dan kalo lu mau tau Haji Doni siapa Itu dia pernah masuk Pernah diwawancara gitu Oleh salah satu stasiun TV gitu cuy Dia itu emang terkenal Pengusaha Pengusaha sapi Pengusaha properti juga Pengusaha Eee Eee Korban juga Tunggu tunggu Banyak deh intinya Dia tuh pengusaha Yang menurut gua Haji Doni itu Influencernya gua dah Gua bisa Gua bisa di influence sama Haji Doni itu Nah Makanya dari itu Kebetulan Emang dari puluhan tahun Haji Doni itu Selalu Eee Ngejual Sapi kan Sapi Sapinya Haji Doni itu Terkenal banget Sama harga Dan kualitasnya cuy Dan Dan bobot-bobotnya tuh Memang 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 Besar-besar banget Maka dari itu Gua pengen ngeliat nih Bobot dan Harganya berapa sih Yang dijual Haji Doni itu cuy Iketin gua Sampai sana Oke Oke Ini Daerah Akses UI KP2 Kebetulan Gua dari Arah Jalan Raya Bogor Kalau Dari Jalan Raya Bogor itu Nanti Adanya di sebelah Kanan Oh iya FYI Perlu kalian ketahui Kalau bukan musimnya Kalau bukan musimnya Hewan kurban itu Nah tempat ini itu Dijadikan Untuk jual Beli mobil Bekas Karena Di bulan Haji Dijadikan untuk Jual sapi Oh iya Kalau Asesnya tuh kalau dari Arah Lenteng Agung Atau dari Jakarta Selatan Dari Arah Margonda Itu adanya sebelah kiri Karena gua ada Dari Jalan Raya Bogor Adanya sebelah kanan Patokannya itu Marco Brimog Nah Ini rumah sakit Bayangkara Patokannya Se Marco Brimog Patokannya ini nih Ya Masa Marco Brimog Se 300m dari sini Ke 300m dari sini Nah Tokonya disini nih Sadis Oh udah k grading Sudah unta Sadis Sadis Gede cuy Ngeliat dong Setu Nih Mol Hewan kurban Haji Doni Sadis Amat lah Kasih jalan aja Iya cuy Mol hewan kurban Haji Doni Gede banget ini gede Lihat tuh Gede banget gede Ada sapi kupang Limosin Ada sapi Bali Berahma Wih lengkap cuy Lengkap cuy Sapinya disini Dan sisanya Gue gak ada yang tau Jenisnya sapi apa Keren Gede banget Kita lihat Kita cek harga aja Tapi gue malu Gue cek harga doang Soalnya gue belum sanggup Belinya Gede banget Just Juudu Janti Ini bobot paling besar berapa di sini? Paling besar yang di belakang. 1,2 ton gitu ya? Ada yang 1,2 ton cuy. 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 Ini yang cepat, 54 ya Pak? 54. 54. Ini Pak? Ini yang lagi bangun 63. 63. Keren. Oh, ini yang 64? 63 Pak? Iya, ini yang 63. Jenis sapi apa sih Pak yang paling mahal ini Pak? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada bobot sih. Tidak ada bobot. Tidak ada ya? Tahun kemarin yang paling mahalnya Brahman. Karena bobotnya gede. Saat kosong? Oh ya, gede. Ini katanya 65 cuy. Bobot 800 ton. 900-an. Ada tadi Apa namanya Yang di dalam tuh 1,2 ton Harganya 150 Yang 1,3 atau 4 ya Itu udah kejual Kau tau gak Ini Ada 600 ekoran Pak, itu tadi yang 64, bobotnya berapa ya? Lupa saya Yang ini ya? Hah? 800-an ya 800-an ya? Pokoknya yang 2 itu 800-an ya Pak? Ya, kurang lebih Terima kasih Selamat menikmati. Intinya gitu cuy, harganya bervariatif. Mulai dari 15 juta, tadi di bulannya sampai 150 juta. Sadis. Kalau yang 15 juta itu tadi yang kecil yang gue ke kamera tadi nggak kelihatan sih. Aduh, yang 15 juta sampai yang paling besar bobotnya 1,2 ton. Itu harganya 150 juta. Ada juga yang sapi breeding antara Brahma sama Jawa. Itu gede. Sekitar 500-an, harganya 38 juta. Terus ada juga limosin. Bobotnya 700-800. Itu harganya dijual dengan harga... Berapa ya tadi ya? 64. 64 juta. Yang sana nah, yang ini nih. Ada juga yang... Harga 15 juta, apa? 20 jutaan. Ada juga yang variatif deh. Dijual juga kambing. Ada kambingnya juga tadi. Terus... Ada... Kambingnya banyak. Tapi kemarin kan kambing nih. Nggak ada domba tadi kadangnya. Iya. Banyak deh pokoknya. Bagus. Sapinya sehat. Sehat. Terus... Ini sih... Ini gue sebagai... Sisi gue sebagai customer ya. Emang gue customer sih. Tempatnya bersih. Terus... Baik banget. Bapaknya baik banget. Yang tadi ngelayanin gue tuh baik banget. Baik. Pak Makasih. Pak Agus yang nggak usah ngomongnya. Nggak lupa deh. Ya. Pokoknya Makasih Pak. Saya udah resep nomor Bapak. Semoga... Bapak jualnya... Lancar. Habis semua. Dan juga... Nggak ada tersisa dah. Geren sih ini. Luasnya sekitar berapa ya ini ya? Mungkin seribu meter kali ini. Pinggir jalan cuy. Gede banget. Akses jalan UI. Rame banget. Bobotnya yang disini tuh nggak... Nggak main-main. Pokoknya... Gede-gede banget deh. Paling yang cuma 15 juta bisa dihitung... Dihitung... Apa namanya? Dihitung jari. Oh iya. FYI. Dia itu disini. Selain disini ada juga yang di... Pondok Laras. Ada juga yang di Tapos. Sama yang di Salak. Jadi tiga tempat. Empat tempat deh. Totalnya yang disini sama yang disana aja itu 600 ekor. Sadis. Per ekornya... Paling murah banget. 15 juta. Paling mahal kemarin itu yang terjual. Katanya 180 juta ya. 200 juta tuh gue lupa. Pokoknya yang 002 ini harganya... Yang 1,2 ton itu harganya 150 juta. Dan itu belum nego. Bisa nego cuy. Apa lagi ya? Oke deh deh. Pokoknya kalau kalian pengen tau. Pengen beli. Gue juga rekomendasi ini tempat. Gue akuin. Sapinya gemuk-gemuk. Bobotnya besar-besar. Sehat-sehat. Tidak ada yang sakit. Semuanya nafsu makan. Apalagi sih perseratannya. Ya... Kalau kalian beli yang murah ada. Yang mahal ada. Yang standar ada. Kalau kalian cari yang... Hybridan maksudnya yang... Perkawinan silang antara... Limon sama sapi... Sapi Kupang. Atau... Sapi Jawa sama Brahma. Ini juga ada. Jadi banyak macem. Banyak macemnya. Sorry banget. Kalau kamera gue gak terlalu... Gue liat banyak tentang sapi. Tapi soalnya gue gak enak. Cuy. Bener gak enak gue. Gak enak banget. Mungkin kalau subscriber gue udah 1 juta. Gue enak kali ya. Luin gue. Semoga... Sampai 1 juta. Dengan target selama 2 tahun. Oh lama banget. Selama setahun aja. Oke. Jangan lupa nih. Kalau kalian suka video gue. Di like. Di share ke temen-temen kalian. Yang mau cari sapi. Cari hewan kurban. Tapi... Di sini gak jual ontak cuy. Lualnya sapi doang. Di share. Di like. Dan di subscribe. Thank you. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakat. Now. Terima kasih.